kontrol dengan peki terkuat kalian tangan untuk melindungi bola sama kaki satu lagi untuk kalian bisa ngelakuin kalo defendnya ngerebut sekali itu sangat enak tuh, defend udah mau ngerebut kalian langsung putar badan aja selamat menonton! ya saya akan ngasih 3 tutorial untuk pivot yang pertama kita akan melakukan gerakan tipu ke lawan check in check out yang kedua selding ball yang ketiga turning langsung aja yuk kita praktekan pertama kita ngelakuin gerakan tipu untuk defend lawan ya kalo yang pertama ini gerak tipu ya kalian bisa pake ini kalo defendnya lebih strong atau defend defend yang bagus lah karena dengan nipu dulu otomatis kesimbangannya dia udah kesalah duluan kita lebih jaman mengontrol bolanya ya ini tips yang kedua selding ball kalian bisa ngelindungin bola selama mungkin dengan ngandelin tangan dan kaki yang satu lagi nah itu tips yang kedua kalian bisa kontrol dengan kaki terkuat kalian tangan untuk melindungin bola sama kaki yang satu lagi untuk melindungin dari kaki yang dia mau ngerebut setelah kita nahan bola sekututnya kita bisa putar badan atau turning ball ini contohnya yang ketiga putar badan atau turning ball kalian bisa ngelakuin kalo defendnya ngerebut sekali itu sangat enak tuh defend udah mau ngerebut kalian langsung putar badan aja oke itu tadi ada berapa dan ada 3 tips dari saya dan saya lubis mengenai gimana cara untuk jadi pivot yang terbaik untuk yang pertama apa dan tadi dan yang pertama gerak tipu gerak tipu yang kedua tadi standing ball nahan bola lindungi bola nah yang ketiga itu putar badan atau turning nah buat kalian yang memang ingin menjadi seorang pivot nah banyak contohnya nih kemarin sudah ada dan sekarang lebih ada lagi karena kemarin baru anget banget nih jadi juara PFL tapi sebelumnya kasih pesan-pesan dulu buat temen-temen di luar yang pengen jadi seperti lu gimana maksudnya untuk anak-anak muda nih keterusmangatnya latihan kalo emang fokus di Kutsal apalagi di Indonesia banyak kompetisi kompetisi usia muda dari Pukari, Hedrococo dan ada FFU20 juga bener banget nah itu pesan dari bang Syedan Salubis jadi buat kalian teknik tadi juga tips tadi harus dilatih ya Dan? iya harus dilatih gak bisa cuma sekali doang masing jaga bener jadi memang harus continue kalian lakukan nah itu aja video gue kali ini sama Syedan Salubis untuk tips gimana jadi buat pivot yang baik jadi kalian terus harus pantengin kalian jangan lupa subscribe like, komen, dan share gue Andi gue Syedan Salubis see ya